Al-Fatihah Al-Mu'ya Dan pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan kembali Pembahasan kita tentang Fa'il dan pada hari ini Kita akan membahas Fa'il yang merupa isim luluhir dan Zomir Ya, untuk mengingat kembali pembahasan tentang Zomir, ya ada isim luluhir Isim luluhir itu maksudnya Isim yang namanya disebut langsung Seperti isim Muhammad Si Aisyah Itu isim luluhir Lalu fa'il itu kata gantinya Misalnya saya melihat si Aisyah Kita bisa ubah Atau kita gunakan kata ganti Dia, saya melihat dia Dia Kalau saya melihat Muhammad Kita gunakan kata ganti menjadi Saya melihat dia Saya rasa Atau sudah paham ya Apa itu Zomir Apa itu Zomir Ya Karena sudah pernah kita bahas Di kitab Fahimnya sebelumnya Dan Atau yang sudah belajar Menggunakan kitab lain Saya yakin Dia sudah hafal Apa itu Zomir Kita baca terlebih dahulu Al-fa'il Al-fa'il Ada yang Zahirun Ada yang Bermir Fa'il yang Isim zahir Itu fa'il yang Biasa kita Bahas pada Pertemuan-pertemuan sebelumnya Itu semuanya Isim zahir Misalnya Ustadz itu bertanya Laki-laki itu Telah sholat Bakat Mariam Mariam Telah menangis Bakat Itu asal katanya Baga Baga Terakhirnya ada Alif Alif Bengkok Tapi kemudian Karena Pelakunya Mu'annas Itu si Mariam Maka kita pasti Tak-taknis Sakinah Hurtah yang disukun Ketemu dua sukun Alif Sukun Tak juga sukun Maka Karena alif Huruf ilat Huruf-huruf penyakit Maka kita buang alif Sehingga tulisannya Menjadi Bakat Mariam Nah itu semuanya Contoh Fa'il yang Wahir Ada pun contoh Yang Bermir Kata ganti Ya Atau bisa Lihat di tabel Yang saya berikan Ya Fa'il yang Berupa Bermir Ini Itu adalah Huruf-huruf hijaiyah Huruf-huruf hijaiyah Tambahan yang terletak Setelah Fi'il Baik pada Fi'il mawzi Fi'il mu'boreh Maupun Fi'il Amur Ya Perhatikan disitu Tasuripan Fi'il Zahaba Ya Zahaba Zahaba Zahabu Zahaba Zahaba Zahab Dan seterusnya Nah untuk Fi'il Zahaba Ya Zahaba Ini kalau terjemahan lengkapnya Dia Ya dia telah Pergi Berarti dia mengandung Dhamir Huwa Mengandung Dhamir Huwa Dia Nah Fi'il Zahaba Yang mengandung Dhamir Huwa itu Itu fa'ilnya Adalah Dhamir Mustatir Jawazan Dhamir Mustatir Jawaban Mustatir Itu artinya Tersembunyi Jawazan Itu artinya Boleh Dhamir Mustatir Yang Boleh Disembunyikan Ya Boleh Disembunyikan Statusnya Boleh Disembunyikan Jadi fa'ilnya Itu Bisa berupa Dhamir Mustatir Jawazan Maksudnya Bisa juga Isim Zahir Jadi kalau Fa'ilnya itu Mustatir Jawazan Maksudnya Adalah Fa'ilnya itu Bisa Isim Zahir Menempati Tempatnya Bisa juga Tidak Jadi Kalau kita Ketemu Misalnya Fi'il Zahaba Atau fi'il Apapun ya Yang maknanya Dia Atau orang Laki-laki Ketemu Fi'il Maka Di depannya Bisa kita cari dulu Ya Kita cari Isim Zahir Yang berkedudukan Sebagai fa'ilnya Misalnya Zahaba Zahaba Ilal Masjidi Aliyun Berarti si Aliyun itu Adalah Fa'ilnya Tapi kalau Kita cari-cari Zahaba Ilal Masjidi Stop Gitu aja Gak ada Isim Zahir Yang berkedudukan Sebagai fa'il Maka Kita katakan Zahaba Di situ Fa'ilnya adalah Bumir Bumir Mustathir Jawazan Diperkirakan Bumir itu adalah Hua Dan dia merujuk kepada Kata sebelumnya Ya dilihat Pasti ada Kata sebelumnya Yang disitu dia Adalah Pelakunya Adalah Pelakunya Dari sisi Makna Secara bahasa Indonesia Adapun Kedudukannya Nanti kita Lihat lagi Misalnya Saya ambil Contoh kalimat Dalam kalimat Ra'aitu Muhammadan Ra'aitu Muhammadan Artinya apa Aku melihat Si Muhammad Ya Kemudian Zahaba Ilal Masjidi Pergi Zahaba Dia pergi Ilal Masjidi Ke masjid Ya Ra'aitu Tanpa bayangkan ya Atau Atau Tulis Di wukunya Ra'aitu Muhammadan Aku melihat Si Muhammad Ra'aitu Muhammad Muhammad berarti Berketulukan sebagai Apa disitu Pakul Pakul Zahaba Dia pergi Ilal Masjidi Ke masjid Nah Atau Perhatikan Fi'il Zahaba Zahaba Itu kan Kalau lihat disini kan Dia mengandung Apa Fa'ilnya Fa'ilnya apa Mustathir Jawazan Asalnya ya Zahaba Kalau disebut sendirian Berarti Mustathir Jawazan Fa'ilnya Tapi kalau sudah Dalam sebuah kalimat Kita lihat dulu Di depannya Karena Kalau dia Fa'ilnya Domir Mustathir Jawazan Itu ada Kemungkinan Ada isim Lohir yang Menempati tempatnya Yang berketulukan Sebagai fa'il Maka kita harus Periksa Setelah Fi'il Zahaba Ada gak Disitu isim Lohir Yang Berkedulukan Sebagai fa'ilnya Kalau gak ada Berarti baru kita Ketekan Pada kalimat itu Zahaba Fa'ilnya mana Fa'ilnya Lohomir Mustathir Jawazan Yang diperkirakan Lohomir itu adalah Hua Dia yang merujuknya Ke si Muhammad Tadi Jadi pelaku Secara makna Secara makna ya Bukan secara Kedudukan Secara tahu Pelakunya adalah Si Muhammad Gitu ya Tapi Kalau katanya Fa'ilnya mana Fa'ilnya Domir Mustathir Jawazan Semoga Paham ya Kemudian pada Zahaba Itu Fa'ilnya itu Huruf alif Disitu Itu domirnya Domir Alif itu namanya Alif Tasniyah Yaitu domir ya Itu fa'ilnya Domir baris Namanya Domir yang ada tulisannya Baris Lampak Kemudian pada Zahabu Itu huruf Wow Itulah fa'ilnya Pada Zahabat Ini juga sama Fa'ilnya Mustathir Jawazan Ataupun huruf Tak yang disukur itu Hanya untuk menunjukkan Bahwasannya Pelakunya adalah Mu'annas Iya Iya Mu'annas Zahabata Dan seterusnya itu Yang di depan itu Alif Na Ta Tumatum Di Tumatun Natu Nah itu semuanya adalah Fa'ilnya Jadi kalau ada Saya bikin kalimat Misalnya Zahab Tuh Ilal Masjidi Zahab Tuh Aku pergi ke masjid Zahab Tuh Mana fa'ilnya Ada fa'ilnya Ada fa'ilnya Fa'ilnya adalah Tuh Itu berbaris Tuh Itu untuk fi'il Maudi Ada pun fi'il Mudhore Penjelasannya sama Dengan yang tadi ya Mustathir Jawazan Tapi disini ada Mustathir Wujuban Jadi memang Wajib disembunyikan Sehingga Ketika kita mendapati Ada fi'il Yang fa'ilnya Mustathir Wujuban Disini Mustathir Wujuban Pada Tazaz Tazhabu 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 Maka Tidak perlu kita cari Di depannya itu Isim Zahir yang Berkedulukan sebagai fa'ilnya Karena Tidak mungkin ada Tidak mungkin ada Karena memang Tidak mungkin ada Mana fa'ilnya Pada Tazhabu Itu Jawabannya apa Mustathir Wujuban Yang diperkirakan itu Adalah Dhamir Antah Yang merujuk ke Belakangnya itu Antah di belakang itu Ya Ada pun yang Disini Yang selain itu 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 adalah Fa'ilnya itu Adalah Huruf-huruf Itu ya Alif Waw Alif Nah Dan seterusnya itu Fa'ilnya Kalau ditanya Kalau misalnya Atau ditanya Ya Antih Tazhabina Ilal Madrasati Antih Kamu Ya perempuan Tazhabina Pergi ke Sekolah Nah Fi'il Tazhabina Kalau ditanya Ada fi'il atau ada fa'il Mana fa'ilnya Pada Tazhabina Fa'ilnya adalah Huruf Ya Disitu Ya Namanya Ya Mukhotbah Ya huruf Ya Disitu Kemudian pada fi'il Amr Ya penjelasannya juga sama Pada izhab Untuk satu orang Ya Fa'ilnya itu Mustathir Wujuban Jadi Kalau pada Fi'il Izhab Ditanya Ada fi'il atau harus ada fa'il Mana fa'ilnya Izhab Fa'ilnya Mustathir Wujuban Ya Yang dikarenakan fa'ilnya dulu adalah Antah Kamu Jadi Jangan dicari Kedepan Mana Ada gaya isim zuhir yang berkedulukan sebagai fa'ilnya Jangan Karena apa Karena gak mungkin ada Ya Beda dengan Kalau dia statusnya Fa'ilnya disini Mustathir Jawazan Ya disini ada pada Pada tempat-tempat ya Pertama pada fi'il ma'udhi itu dua Pada Fi'il yang mengandung B'amir huwa dan hiya Mudwara juga gitu ya Yang mengandung B'amir huwa dan hiya Kalau ketemu Keempat Fi'il ini Ya Untuk mencari fa'ilnya Bisa kita telusuri dulu Dalam sebuah kalimat Ada gak setelah itu isim zuhir yang Ya Berkedulukan sebagai Fa'ilnya Kalau gak ada Baru kita katakan Oh fa'ilnya adalah Mustathir Jawazan Yang diperkirakan Yaitu huwa atau hiya Yang merujuknya kepada Lihat di belakangnya Ya Pasti di belakangnya ada Fa'ilnya sudah disebutkan di belakangnya Pelakunya maksudnya Ya demikian ya Pembahasan tentang Fa'il yang merupa B'amir Ya kalau masih belum jelas Silahkan tanyakan di grup Dan disini kita baca Ya fa'il yang merupa B'amir Misalnya pada Fi'il Katabat Katabat Mana fa'ilnya Fa'ilnya mustathir Jawazan Diperkirakan adalah Iya Jalasat juga sama Ya Khorojina Mana fa'ilnya khorojina Kami telah keluar Itu na' disitu Ya Ashrobu Mana fa'ilnya Ashrobu Fa'ilnya adalah Mustathir Ujuban Ya kan ujuban Diperkirakan adalah Ana Ashrobu Ana Ashrobu Ya Ashrobu Ya Ashrobu Mana fa'ilnya Ya Ashrobu bisa Kalau dia maknanya Dia seorang wanita Sedang minum Maka Mustathir Jawazan Tapi kalau Ashrobu Maknanya kamu Berarti dia mustathir Ujuban Ya Ashrobu Ya Ashrobu Mana fa'ilnya Fa'ilnya adalah Huruf wa'ul disitu Wa'ul jama'ah Namanya Uktub Mana fa'ilnya Mustathir Ujuban Tekra Mana fa'ilnya Mustathir Ujuban I'lamu Mana fa'ilnya Huruf wa'ul Atau Zomir Wa'ul Jama'ah Ya demikian Pembahasan tentang Fa'il yang berupa Isinul lahir Dan yang berupa Zomir Ya harapan Tom Fahami baik-baik Ya terutama tadi istilah Mustathir Jawazan Mustathir Ujuban Ya demikian Pembahasan kita Kali ini Semoga Bermanfaat Allahu'alam Bisawab Subhanak Allahumma Wabihamdika Ash'adu An la ilaha Ilanta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .